Halo, balik lagi di Aditya Steam kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana caranya kita download file beta.shp dan juga file data-data kemudian kita gabungkan data tersebut untuk melakukan analisis regresi spasial kita buka dulu browser-nya langsung kita cari aja beta.kabupaten.shp nah ini ada banyak nih sebenernya cuman yang apa namanya ini agak ribet soalnya dia minta password gitu dan lain-lain harus disuruh follow nah yang bisa langsung itu tuh yang ini disini dia nah ini buka aja baru download batas kabupaten-kabupaten seluruh Indonesia ini juga minta password cuman dia password-nya udah tersedia jadi langsung dimasukin aja nah ini password-nya jadi ini langsung aja kita download tadi saya akan pakainya data yang Jawa Timur ya data Jawa Timur kita download dulu nah kemudian tinggal kawan-kawan nih mau pakai apa namanya data apa disini saya misalnya mau pakai di Jawa Timur persentase penduduk miskin gitu ya persentase penduduk miskin di Jawa Timur sebenernya ini nih kalau mau melakukan regresi spasial ciri-ciri pertamanya tuh kawan-kawan harus memastikan kabupaten-kabupaten yang saling berdekatan di suatu wilayah itu dia memiliki angka yang mirip di variable Y-nya gitu kalau melakukan regresi spasial karena kalau Y-nya dia yang daerah yang berdekatan nggak mirip itu biasanya nggak ada ketergantungan antar wilayahnya gitu jadi kata kuncinya disitu pastikan dulu wilayah-wilayah yang saling berdekatan itu nilai variable Y variable dependen-nya itu mirip satu sama lain gitu itu biasanya nanti ada apa namanya ada efek spasialnya pas dicari moran-nya tuh dia signifikan gitu nah kemarin saya udah sebelumnya udah saya olah juga jadi saya putuskan pakai persentase penduduk miskin karena dia disitu ada efek spasialnya udah dicek dulu gitu ya jadi dipastikan dulu dia ilai-ilai yang berdekatannya nilainya mirip satu sama lain langsung kita ekstrak ini file petanya dia minta password nih nah passwordnya ada disini ini kita copy aja nah ini ini petanya pakai data yang ini SHP ini nah ya softwarenya nanti yang dipakai ada dua ada QGIS dan pakai GEODA jadi pakai dua itu kalau regresinya nanti pakai GEODA juga QGIS-nya buat ngedit atributnya gitu di QGIS nah pertama kita ini nanti dulu ya kita olah dulu aja petanya dulu pakai QGIS kita bukanya disini layer add layer pilih yang add vector layer kita buka file-nya dia ada di musik ya tadi ya di musik pilih yang SHP ini coutimur.shp oke kita klik add nah ini petanya ya petanya kemudian kita klik kanan open attribute table ini ada banyak nih ada banyak nanti yang gak kepakai ini kita hapus-hapusin aja kita hapusnya disini ya ini pilih yang ini dulu toggle editing mode biar dia bisa di edit dan ini untuk menghapus variable delete field namanya nah ini kita hapusin aja misalnya fcode ini kan kita pakai ini ini nanti kode BBPS ini nanti kita isi kode ya ini pakai ini aja kode cup ini ini kita hapus aja kita hapus yang kosong-kosong kita hapusin aja ya hapus-hapus boom hapus kode BBPS hapus dihapus oke nah dia dihapus terus kita hapus juga pilih lagi yang ini ini untuk menghapusnya luas WH ini 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 oh iya ini sambil tekan shift ya biar dia bisa sekalian banyak dihapus hapus 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 luas ini biarin juga oke nah jadi sisa ini aja kemudian teks cek lagi kabupaten-kabupatennya kabupaten kota di Jawa Timur itu jumlahnya kalau gak salah ada 38 ya ada 38 jadi ini kita cek ternyata disini ada 40 berarti ada lebih 2 ya pas dibaca-baca lagi nah yang lebih itu yang ini ada 2 ini nah ini kita hapus aja pas kita buka petanya ini sambil buka ini dia kan pas di klik tuh sebenarnya dia disini ter itu ya nyala gitu misalnya kita klik bangkalan nah nyalakan banyu wangi nah disini makanya yang Jawa Timur ini sebenarnya kayak entah kenapa ini kelebihan sih kayaknya jadi kita hapus aja ini delete jadi kayaknya kemudian kita juga perlu apa namanya ini ngedit kode ini biar dia apa ya cocok sama kode yang dipakai di BPS karena datanya nanti pakai data-data BPS jadi ini kita edit caranya kita tahu kita browsing aja kode BPS kabupaten kota di Jawa Timur pilih aja terus pilih yang ini kode relasi sistem SIG BPS pilih yang terbaru provinsinya Jawa Timur dan kota nah ini ya ini kodenya kita download dulu aja kita buka nah ini kodenya ya ini kan apa namanya ya gak ngurut ya ini kan saya urut dari namanya apa ya nama kotanya sedangkan ini ngurutnya dari kodenya jadi kita short aja klik kanan short atau Z nah jadi dia ngurut juga bangkalan banyu wangi gitu biar kita gampang masukinnya langsung kita masukin disini ini tadi dalam mode yang ini ya edit toggle editing mode ya biar dia bisa di edit nyari kodenya yang ini ya ini nah kita masukin nah ini udah sama ternyata jadi kita ngapus titik-titiknya aja ini udah selesai jadi ini dihapus titiknya sambil ngacokin sama kodenya dari bps ya ini butuhnya nanti buat kita merge antara file shp sama file excelnya file excel sebenernya bukan excel juga sih tapi csv tapi bikinnya pake excel juga jadi tinggal pilih format aja nanti nah ini kita buat primary keynya buat nyambunginnya jadi butuh kok idnya ini id kabupaten kotanya oke kalau udah kita save dulu ini save apa namanya save shpnya biar dia nge save terus keluar dari mode edit nah dia udah nge save kita tutup kita tutup aja nah ini dia udah nge save dia kita buka lagi nah dia udah nge save ya tutup ini file nya udah nge save jadi kita tutup aja kemudian sekarang kita cari datanya cari datanya di bagian statistik menurut subjek ini tadi saya mau pake kemiskinan ya kemiskinan kemiskin kemudian persentase penduduk miskin penduduk kabupaten ketar di jawa timurnya kita pake yang 2023 aja datanya karena takutnya kalau pake 2024 nanti barangnya data-data yang lain belum rilis gitu belum ada jadi kita pake yang 2023 aja oke yang data ini nah untuk regresi spasial ini analisis spasial kita lihat kabupaten kota yang berdekatan angkanya itu mirip atau enggak gitu untuk identifikasi awalnya biasanya kalau kode BPS itu wilayah yang berdekatan kodenya berurutan biasanya ya misalnya ini pulau-pulau yang ada di kabupaten kota yang ada di Madura nah ini ya nah nilainya kan tinggi-tinggi nih 19 21 13 eh dia cukup tinggi ya dibanding yang lain jadi itu mengindikasikan salah satu indikasi kalau dia tuh ada ketergantungan antar wilayah wilayah yang berdekatan jadi itu nanti bisa jadi ada efek spasialnya gitu jadi intinya pertama tuh kita lihat dulu nilai variable dependent dari kabupaten-kabupaten yang berdekatan apakah dia nilainya mirip satu sama lain kemudian ini presentase mudung miskin ya kemudian kalau kita cari teori dulu habis itu kita cari teori kita kira apa aja yang mempengaruhi persentase mudung miskin itu kita baca-baca jurnal apalah gitu nanti cari-cari aja variabelnya kalau biasanya ya kemiskinan itu sambungannya sama pendidikan nah pendidikan ini ada banyak nih ada rata-rata lama sekolah misalnya rata-rata lama sekolah ini yang 223 misalnya ini pendidikan atau yang lain kalau mau harapan lama sekolah misalnya ini misalnya pengaruhi kemiskinan selain dua itu misalnya apa misalnya pendidikan terus pengangguran misalnya pengangguran indikator-indikator yang biasanya sih kalau saya ya kalau pas skripsi dulu saya nyarinya yang kira-kira aja dulu nanti teori pendukungnya kita cari-cari jadi saya geraknya dari datanya dulu datanya bagus hasilnya bagus nah baru nyari teori-teorinya kalau nyari teorinya dulu itu kelamaan kelamaan nyari teori tak taunya pas datanya diolah eh hasilnya jelek gak signifikan misalnya jadi saya geraknya dari datanya dulu entah nih ini salah atau bener cuman lebih efektif kalau menurut saya dari gerak dari datanya dulu kita nyari datanya kita olah hasilnya bagus baru kita cari teori-teorinya pendukungnya ini indikator pengangguran lain itu misalnya partisipasi angkatan kerja misalnya disingkatnya tpak kalau ada tpak maka tempatan ini 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 2024 kita download terus apa lagi ya hmm jadi pendidikan ini pengangguran terus misalnya dari segi uang ya uang atau pdrb oh ya ini jangan lupa nyarinya di BPS Jatim BPS Jatim bukan di BPS kabupaten kotanya lama nanti ngumpulin satu-satu jadi langsung di BPS Provinsi aja oke ini 2023 jadi kalau regresi spasial ini walaupun regresi spasial ataupun regresi linear Uganda kumpulin aja variable sebanyak-banyaknya nanti kita coba model yang paling bagus jadi ini saya ngumpulin-ngumpulin dulu variable-variablenya kemudian pdrb terus apa lagi saya sentasi rumah tangga yang mengaksin internet kita unduh nanti teorinya kawan-kawan bisa improvisasi nyari-nyari gitu pasti ada sih kalau yang secara logika dia ada hubungan biasanya dia nanti ada jurnalnya gitu di logika aja dulu gitu kalau ada hubungannya biasanya jurnalnya ada ini itu dulu biar videonya cepat kita tadi udah download ya terus kita gabungin aja data-data ini ini kita pindah ke musik dulu aja disini nah kita buka Excel kalau kalian-kawan mau nambahin tinggal ditambahin aja ini saya karena videonya biar singkat biar gak kelamaan jadi kita gabungin aja jadi kemiskinan dulu ya pertama ya musikkinan ini kita buka ini kita kasih kabupaten kabupaten id kabupaten-kotanya ini kita copy ya kita copy kota sampai sini copy taruh nah idnya ini tadi copy dari sini disini disini ini idnya nanti buat nyambungin dari file Excel dan file petanya paste nah dia kalau dari WPS tuh biasanya udah ngurut ya dari atas sampai bawah tuh udah ngurut semua jadi kita tinggal copy paste copy paste aja gitu ya id ini udah terus data yang miskin tadi miskin itu 23 tinggal ngopi dia karena udah ngurut dan ini udah udah jadi kita save save more option terus taruh di musik udah kita spasian workbook dulu aja ya save as workbook nah sekarang kita save as csv sip koma delimiting dia kita spasial 1 misalnya oke kita tutup kita tutup nah sekarang kita buka geoda geoda ini juga free ya jadi kawan-kawan tinggal download aja free juga ini pertama kita buka shp nya kita buka di musik caranya ini ya klik ini open kemudian ini browse terus pilih yang shp ini nah pilih yang apa namanya tempat kawan-kawan nyimpen kita buka nah ini continue aja gak apa-apa ini nah ini tadi yang kita udah save kita buka attribute nya ya tuh attribute nya tinggal namanya sama kodenya sama luas sama yang longitude latitude biarin aja udah terus kemudian kita tinggal merge caranya di table merge import kita tanya ini pilih yang csv nah pake ini ya data spasial ini open terus kemudian ini tinggal di oke aja yang ini nah ini kita pilih current table key nya kode kau patent ya pake kd p kab ini yang itu tadi yang isinya nih nah ini kode kan kode kan nama variabelnya kdpka kdpka ini ya kemudian kalau yang diri excel nya yang id ya ini yang saya sebut tadi untuk nyocokin nya primary nya nah ini kita masukin yang miskin rls hls yang kabupaten sama id nya tinggalin aja jadi ini merge oke aja nah berhasil ya ketika udah berhasil nah datanya udah tergabung ini miskin berapa persen rata-rata rumah sekolah berapa persen rata-rata rumah sekolah oke ini udah di merge oke disitu aja tutorial nya nanti nyambung kita berikutnya kita eksplorasi data spasial uji moran dan regresi spasial gitu aja sekian kalau ada pertanyaan bisa komen kalau ada request juga bisa komen jangan lupa like komen dan subscribe kalau kalian suka video ini dan juga nyalain lonceng nya biar gak ketinggalan video lain semoga bermanfaat selamat menikmati